Intro Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Kitab Wahyu Pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga Katanya Haleluya keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita Sebab benar dan adil segala penghakimannya karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu Yang merusakkan bumi dengan percabulannya dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu Dan untuk kedua kalinya mereka berkata Haleluya ya asapnya naik sampai selama-lamanya Dan kedua puluh empat tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu Dan mereka berkata Amin Haleluya Maka kedengaranlah suatu suara dari takhta itu Pujilah Allah kita hai kamu semua hambanya Kamu yang takut akan dia baik kecil maupun besar Demikianlah pembacaan Alkitab Dalam penglihatannya Rasul Yohanes melihat himpunan besar umat yang memuji Allah Pujian umat dilakukan karena mereka melihat bahwa Allah telah bertindak dengan keadilannya Allah telah melakukan karya keselamatan dan telah membalaskan perbuatan-perbuatan jahat yang telah dialami oleh hamba-hambanya Allah telah melakukan keadilan dengan penghakimannya Sebagai respon atas keadilan Allah Maka para umat dan malaikat terus memuji Dan menyembah Allah Bapak ibu saudara-saudariku Apakah hari ini Kita telah memuji Allah Bukankah Allah telah melakukan Perkara-perkara yang luar biasa Dalam kehidupan kita Sebuah pujian yang kita nyatakan kepada Allah Adalah salah satu cara kita untuk bersyukur Dan menyatakan bahwa Allah berkuasa atas kehidupan kita Jangan batasi diri kita Untuk terus memuji memuliakan Allah Sekalipun dalam keadaan yang sulit Atau juga Jangan hanya sekedarnya Memuji membesarkan nama Allah Ingatlah Jika kita mau memuji Allah Lakukanlah dengan sepenuh hati Seperti yang dikatakan oleh Paulus Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku Tetapi aku akan menyanyi Dan memuji juga Dengan akal budiku Terima kasih telah menonton